Pendekar yang jelit 23. Orang itu pun mustahil adalah BWEJK, perutnya telah kau tonjok keras-keras, tidak balas menjotos perutmu sudah terhitung amat sungkan sekali, Kuitailo tertawa getir. Itulah sebabnya, meskipun aku kena didesak sampai mampus oleh para penagih hutang tersebut, tak nanti akan melelahkan setitik air mata pun untuk diriku, melelahkan air mata selain lebih leluasa juga lebih gampang untuk dilakukan daripada melunasi hutang orang, itulah sebabnya, orang ketiga sudah pasti bukan dirinya, kata Kuitailo kemudian. Bukan saja tak mungkin adalah dirinya juga tak mungkin orang lain, kenapa sebab orang lain meski tahu kalau kau berada di sini, belum tentu mereka tahu kalau kau sedang didesak hutang yang menumpuk, andai kata ada orang, mendengar kalau kita telah melangsungkan pertarungan melawan Cui Miyahu dan Capsah To'atu di tempat ini, tahu kalau orang kita ada yang terluka, mungkin tidak mereka akan memburu ke sini mau apa datang kemari? Mungkin datang kemari untuk menonton keramaian, mungkin datang untuk membantu kita, membalas budi kepada kita, membalas budi misalnya saja si semut merah, si semut putih, mungkin saja mereka akan datang kemari untuk membalas budi kepada kita karena tidak membinasakan diri mereka, akhirnya Ong Tiong mengangguk juga. Eh, memang masuk di akal katanya. Kalau Toh memang masuk di akal, bukankah sekarang menjadi tiada persoalan lagi persoalan yang sesungguhnya justru berada di sini, wajahnya keren, serius dan kelihatan berat sekali. Tak tahan quick dialogue segera bertanya, persoalan yang sesungguhnya? Persoalan apakah itu kalau Toh ada kemungkinan orang datang kemari untuk melihat keramaian, membalas budi itu berarti ada kemungkinan juga orang datang kemari untuk membuat kesulitan atau mencari balas kepada kita, mencari balas kau menganggap kita telah melepaskan budi kepada kawanan semut tersebut karena kita tidak membunuhnya, siapa tahu kalau mereka justru telah menganggap kita sebagai musuh besar? Kau hanya membayangkan ketika kita melepaskan dirinya pergi, kenapa tidak kau bayangkan waktu kita menghajar mereka sampai kocar kacir takar one quick dialogue menjadi tertegun? Apalagi cuim yahoo dan 13 golok besar bukannya tidak mempunyai teman-teman yang cukup setia kawan ujarong tiong lebih jauh, bila mereka tahu kalau rekan-rekannya telah dipecundangi di sini, kemungkinan besar dia akan menyusul kemari dan membalas dendam terhadap diri kita quick dialogue segera menghela napas panjang. Ucapan itu memang masuk di akal katanya. Walaupun kau belum pernah berkecimpungan di dalam dunia persilatan, namun berbeda dengan kita, entah siapa saja orangnya yang sedang berkecimpungan dalam dunia persilatan, maka sengaja atau tidak sudah pasti kita pernah membuat salah, terhadap orang-orang itu mengetahui jejak kita, besar kemungkinannya mereka pun akan berbondong-bondong datang kemari untuk membuat perhitungan dengan kita, sekali lagi quick dialogue menghela napas, katanya sambil tertawa getir, aaaai, tampaknya, otaku belum bisa dianggap sebagai otak yang terlalu cerdik. Tapi orang-orang semacam itu masih belum bisa dianggap sebagai suatu masalah yang besar, masih belum bisa dianggap quick dialogue menjadi amat terperanjat. Masalah yang paling besar adalah dengan banyaknya orang yang mengetahui akan gerak-gerak kita, berarti pula tanpa disadari kita sudah menjadi ternama, setelah menghela napas panjang, lanjutnya, bila seseorang telah menjadi termasyur, besar atau kecil sudah pasti ada kesulitan yang berbondong-bondong berdatangan kemari, kesulitan apa pelbagai kesulitan, kesulitan yang mungkin tak pernahkah sangka sama sekali, coba katakanlah beberapa macam diantaranya misalnya saja ada orang mendengar kalau ilmu silatmu sangat tinggi, maka dia datang untuk mengajakmu beradu kepandayan, sekalipun kau enggan turun tangan. Mereka pasti akan mempergunakan pelbagai macam daya untuk memaksamu sampai kau bersedia untuk turun tangan, soal itu mah aku cukup mengerti, kata Quick Tailok. Kau mengerti Quick Tailok menghela napas. Keadaan tersebut persis seperti keadaanku sewaktu memaksa Kim Toa Se untuk turun tangan, cuma aku tidak menyangka kalau pembalasannya bisa datang dengan sedemikian cepatnya, kecuali orang-orang yang datang mencarimu untuk menantang kau beradu kepandayan, pasti pula ada yang datang mencarimu untuk meminta bantuan, mencarimu untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan, atau bahkan ada pula yang datang untuk meminta ongkos jalan, orang-orang semacam itu akan berdatangan kemari setiap saat dan pada hakikatnya kau tak akan tahu kapan mereka mau datang, setelah menghela napas panjang. Lanjutnya, bila seseorang telah ternama di dalam dunia persilatan, jangan harap ia bisa melewati kehidupan sehari. Harinya dengan tenang, Quick Tailok turut menghela napas panjang, gumamnya, ternyata menjadi orang ternama pun bukan suatu peristiwa yang mengembirakan, mungkin, hanya semacam manusia yang merasa ternama itu merupakan suatu keadaan yang mengembirakan manusia macam apa. Orang yang belum menjadi tenar tiba-tiba dia menghela napas lagi, kemudian menyambung lebih jauh, padahal orang yang benar-benar akan menjumpai kesulitan mungkin bukan kau dan aku, kau maksudkan Yanjit dan Limtai Pengbenar, kenapa kesulitan mereka jauh lebih banyak daripada kita sebab mereka mempunyai rahasia yang tidak bisa diketahui orang lain, tiba-tiba Quick Tailok melompat bangun dari atas ranjang dan berseru dengan lantang. Benar, Yanjit memang mempunyai rahasia yang sangat besar, dia selalu tidak bersedia untuk memberitahukan kepadaku apakah sampai sekarang pun kau belum dapat menebaknya apakah kau telah berhasil menebaknya tiba-tiba Ong Tiong tertawa, katanya, tampak bukan cuma otakmu saja kurang cerdas matapun juga, mendadak ia membungkam, rupanya ada orang datang. Quick Tailok segera mendengar ada suara orang berjalan masuk ke dalam halaman luar, tampaknya bukan hanya seorang saja. Pelan-pelan dia merosot turun dari atas ranjang, kemudian pelan-pelan berkata, apa yang kau katakan memang benar, ternyata ada orang yang telah datang berkunjung, Ong Tiong cuma tertawa getir. Karena dia sendiri pun sama sekali tidak mengira kalau ada orang yang begitu cepat telah datang ke situ. Siapakah yang telah datang? Mungkinkah mereka akan datang sambil membawa kesulitan? Yang datang semuanya berjumlah lima orang. Empat orang yang berada di belakang, semuanya berperawakan tinggi kekar dengan pakaian yang amat berlenteh, tampaknya sangat keren dan gagah sekali. Tapi bila dibandingkan dengan orang yang berada di depannya, maka keempat orang itu pada hakikatnya telah berubah seperti empat ekor anak ayam. Padahal orang yang berjalan di depan itu tidak jauh lebih tinggi daripada mereka, tapi ia justru memiliki suatu kewibawaan yang sangat besar, kendatipun ia sedang berdiri di antara selaksa orang, dalam sekilas pandangan kau masih tetap akan mengenalinya. Orang itu berperawakan tinggi besar dan berwajah gagah, begitu sampai di situ, pintu pun tidak diketuk langsung masuk ke dalam halaman dengan langkah lebar, seakan-akan seorang panglima perang yang baru menang dalam medan laga dan kembali ke rumahnya sendiri. Sudah barang tentu Ong Tiong tahu kalau tempat itu bukan rumahnya, Kwi Tai Lok juga tahu. Sebenarnya ia sudah bersiap-siap untuk menerjang keluar, andai kata, ada kesulitan muncul di ambang pintu, dia selalu menerjang keluar paling duluan. Tapi kali ini, begitu melihat kemunculan orang tersebut, cepat-cepat ia menarik dirinya kembali dan mundur ke belakang. Kau kenal dengan orang itu Ong Tiong segera menegur dengan sepasang alis dan berkernyit. Kwi Tai Lok mengangguk. Orang inikah yang bernama Kim To Ase? Kembali Ong Tiong bertanya dengan lirih. Kau juga kenal dengannya tidak? Aku tidak kenal, kau tidak kenal, dari mana kau bisa tahu kalau dia adalah Kim To Ase? Kalau orang ini bukan Kim To Ase, lantas siapa pula yang bernama Kim To Ase? Kwi Tai Lok tertawa getir. Benar, dia memang mempunyai tampang dan gaya sebagai seorang jenderal besar, Kim To Ase berdiri di tengah halaman, sambil bergendong tangan ia memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, tiba-tiba katanya. Halaman ini perlu disapu sampai bersih. Baik orang-orang yang mengikuti di belakangnya segera membungkukan badan sambil mengiakan. Bunga guaci dan botan yang tumbuh di situ perlu disirami air, rumput liar perlu dibabat sampai bersih, beberapa buah kursi di bawah pohon sana harus diganti dengan tempat duduk baru, sekalian akar pepohonan di sekitarnya. Baik Ong Tiong yang menyaksikan kejadian itu dari dalam jendela, tiba-tiba bertanya. Aku menjadi bingung sendiri, sebetulnya rumah ini rumah siapa si rumahmu Ong Tiong menghela nafas panjang. A-a-a-ai. Sebenarnya aku juga aku tahu kalau rumah ini rumahku, tapi sekarang aku sendiri pun dibikin kebingungan sendiri. Quick Tai Lok menjadi tak tahan dan tertawa geli, tapi sesaat kemudian dengan kening berkerut katanya, Heran, kenapa Yan Jit belum juga menampakkan diri mungkin dia seperti juga dirimu? Begitu melihat Kim Toh A-sei, perasaannya menjadi keder Kim Toh A-sei toh tidak kenal dengannya, mengapa dia mesti merasa keder mencorong sinar tajam dari balik Mat Ong Tiong? Tiba-tiba ia bertanya pelan, Pernahkah kau memikirkan tentang satu persoalan-persoalan apakah Yan Jit melepaskan senjata rahasia ia boleh dibilang nomor wahid, dan tentunya kepandainya untuk menerima senjata rahasia pun lumayan juga yaa. Sudah pasti lumayan sekali, lantas, kenapa ia tidak pergi mencari Kim Toh A-sei dan turun tangan sendiri? Kenapa kau yang diminta untuk pergi menghadapinya Quick Tai Lok menjadi tertegun? Soal ini, soal ini belum pernah kupikirkan, kenapa tidak kau pikirkan Quick Tai Lok tertawa getir? Karena, karena, asal dia suruh aku melakukan suatu perbuatan, maka aku merasa bahwa hal itu amat cengli dan semestinya ku lakukan untuknya. Ong Tiong memandang wajahnya dan mengheleng, seakan-akan seorang kakak sedang memperhatikan adiknya. Seorang adik yang kena dibohongi orang setelah diberi gula-gula. Quick Tai Lok berpikir sebentar, kemudian berkata lagi, jadi maksudmu, ia tak berani mencari Kim Toh A-sei sendiri karena ia takut Kim Toh A-sei berhasil mengenali dirinya menurut pendapatmu. Belum sempat Quick Tai Lok mengucapkan sesuatu, tiba-tiba terdengar Kim Toh A-sei membentak dengan suara dalam, siapa yang sedang kasak kusuk di dalam rumah? Hayo cepat keluar sekali lagi Ong Tiong memandang sekejap ke arah Quick Tai Lok, akhirnya pelan-pelan dia mendorong pintu dan keluar dari ruangan. Kalau Toh Quick Tai Lok enggan bergerak, terpaksa dia yang harus bergerak. Kim Toh A-sei mendelik ke arahnya bulat-bulat, kemudian menegur, apa yang sedang kau kasak kusukan di balik ruangan aku tak perlu bersembunyi, kau pun tak usah mencampuri urusanku, mau berkasak kusuk atau tidak, itu urusanku pribadi siapakah kau bentak Kim Toh A-sei. Aku adalah cuan rumah tempat ini, aku senang duduk di mana, aku bisa duduk di mana, suka membicarakan soal apa, aku pun akan membicarakan soal apa, setelah tertawa, lanjutnya dengan hambar, bila seseorang sedang berada di rumah sendiri, sekalipun dia senang melepaskan celana untuk berkentuk pun, orang lain tak akan mencampurinya, sebenarnya ia tidak terbiasa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, sekarang dia seakan-akan sengaja hendak merobohkan kewibawaan dari Kim Toh A-sei. Siapa tahu Kim Toh A-sei malahan tertawa, diawasinya pemuda itu dari atas sampai ke bawah beberapa, lalu katanya sambil tertawa, orang ini memang mirip orang Siong, aku bukan mirip orang Siong, aku memang sesungguhnya Siong, tampaknya kau lah putra dari Ong Loto A-Ong Loto A-Ong Loto A-Ong Loto A adalah Ong Chiam Sik, yaitu bapakmu Ong Tiong malah menjadi tertegun dibuatnya sehabis mendengar perkataan itu. Ong Chiam Sik memang ayahnya, tentu saja dia mengetahui akan nama ayahnya. Tapi orang lain yang mengetahui nama Ong Chiam Sik tersebut justru amat jarang. Sebagian besar orang hanya tahu kalau nama dari Ong Loh Sian Seng adalah Ong Iq Chai. Orang yang mengetahui nama Ong Chiam Sik tersebut, sudah barang tentu adalah sahabat-sahabat karip Ong Chiam Sik di masa lalu. Sikap Ong Tiong pun segera berubah, berubah menjadi lebih sungkan, dengan nada menyelidik ia lantas bertanya. Kau kenal dengan ayahku Kim Toh A-Se tidak segera menjawab pertanyaan itu, dengan langkah lebar ia masuk ke dalam ruangan. Pintu kamar Kwik Tai Lok berada dalam keadaan terbuka lebar. Dengan langkah tegap Kim Toh A-Se maju ke depan dan masuk ke dalam kamar, kemudian langsung duduk di hadapan Kwik Tai Lok. Terpaksa Kwik Tai Lok tertawa getir dan menyapa, baik-baikah kau ehm, masih agak baik kan, untung saja belum sampai dibikin mampus karena mendongkol, Kwik Tai Lok mendehem berulang kali, kemudian tanyanya, kau sedang mencariku mengapa aku harus datang mencarimu. Kwik Tai Lok menjadi tertegun. Kalau begitu, ada urusan apa Toh A-Se datang kemari apakah aku tak boleh datang? Tentu saja boleh, sahut Kwik Tai Lok cepat-cepat sambil tertawa. Terus terangku beritahukan kepadamu, sewaktu aku datang kemari, mungkin kau masih belum dilahirkan, seru Kim Toh A-Se ketus. Dalam perut orang ini, seakan-akan penuh berisi mesyu yang setiap saat bisa meledak, Kwik Tai Lok tidak jari kepadanya, cuma dia merasa agak kerikuh dan kedar saja. Bagaimanapun juga, tindakan yang dilakukan oleh orang itu cukup mengagumkan, pelajaran yang diberikan pun tidak keliru. Setelah tidak memiliki care lain yang lebih baik untuk menghadapinya, terpaksa Kwik Tai Lok harus angkat kaki. Siapa tahu sepasang metu Kim Toh A-Se justru setajam sembilu, baru saja kakinya bergerak, Kim Toh A-Se telah membentak keras, berhenti terpaksa Kwik Tai Lok musah tertawa paksa, katanya, kalau Toh kedatangan bukan untuk mencariku, buat apa aku mesti tetap berada di sini aku hendak menanyai dirimu. Kwik Tai Lok menghela nafas panjang. A-A-A-I, baiklah kau boleh bertanya malam ini kalian makan apa ternyata pertanyaan semacam itulah yang diajukan olehnya. Tak tahan Kwik Tai Lok tertawa geli, sahutnya. Barusan aku mengendus bawang siobat, mungkin kita akan makan daging babi masak rebung baik hidangkan segera, aku sudah lapar sekali lagi. Kwik Tai Lok merasa tertegun. Sekarang dia sendiri pun turut menjadi bingung dan tidak habis mengerti sesungguhnya siapakah cuan rumah tempat itu. Terdengar Kim Toh A-Se membentak lagi, Hei, aku suruh kau menghidangkan nasi, mengapa masih berdiri termangu-mangu di situ? Kwik Tai Lok segera berpaling ke arah Ong Tiong. Ong Tiong berlagak tidak melihat apa-apa, seakan-akan apapun tidak terdengar olehnya. Terpaksa Kwik Tai Lok harus menghela nafas panjang saya bergumam, Ya, memang waktunya untuk bersantap aku sendiri pun merasa laparnya setengah mati. Hidangan telah dikeluarkan, memang tak salah, sayur utamanya hari itu adalah daging babi masak bung. Kim Toh A-Se juga tidak sungkan-sungkan begitu hidangan disajikan, ia lantas menempati kursi utama. Ong Tiong dan Kwik Tai Lok terpaksa harus mendampinginya di kedua belah samping. Baru saja Kim Toh A-Se mengangkat sumpitnya, tiba-tiba ia bertanya lagi, mana lagi orang-orang lainnya? Kenapa tidak turut datang untuk bersantap? Ada dua orang lagi sakit, mereka hanya bisa minum bubur, bukankah masih ada yang tidak sakit? Tampaknya dia mengetahui semua persoalan di situ dengan teramat jelasnya. Kwik Tai Lok menjadi sang si sejenak, kemudian katanya sambil tertawa getir, agaknya berada di dapur, Yan Jit memang berada di dalam dapur. Ia tak mau keluar, karena terlalu dekil, maka enggan bertemu orang. Sekalipun ia berkata demikian, terpaksa Kwik Tai Lok hanya bisa mendengarkan saja, sebab bila ia bertanya lebih lanjut, Yan Jit segera akan mendulik. Bila Yan Jit sudah mendulik, Kwik Tai Lok segera merasakan badannya menjadi lemas tak bertenaga. Terdengar Kim Toh A-Se berseru kembali, dia kan bukan seorang koki, kenapa harus bersembunyi di dalam dapur. Kwik Tai Lok menghela nafas panjang. Baik, aku akan pergi memanggilnya siapa tahu. Baru saja ia bangkit berdiri, Yan Jit dengan kepala tertunduk telah menghampirinya, rupanya ia sudah menyadap pembicaraan tersebut dari belakang pintu. Kim Toh A-Se memperhatikannya dari atas sampai ke bawah lalu serunya dengan lantang, duduk ternyata Yan Jit benar-benar duduk dengan kepala tertunduk, hari ini telah berubah menjadi alim sekali. Baik, hayo makan seru Kim Toh A-Se lagi. Dengan lahapnya dia bersantap lebih dahulu, dalam waktu singkat semua hidangan di meja telah disapu sampai habis. Kwik Tai Lok sekalian hampir tiada kesempatan sama sekali untuk menggerakkan sumpitnya. Setelah semua hidangannya ludas, Kim Toh A-Se baru meletakkan sumpit dan mengawasi orang-orang yang berada di sana dengan sorot metel, tajam. Mula-mula dia mengawasi Ong Tiong, kemudian memandang Kwik Tai Lok, setelah itu dari wajah Kwik Tai Lok dialihkan ke wajah Yan Jit. Tiba-tiba ia berseru, ketika kalian mencari gara-gara kepadaku, ide ini timbul dari benak siapa. Aku jawab Yan Jit dengan kepala tertunduk. HMM, aku sudah tahu kalau kau, Yan Jit menundukkan kepalanya semakin rendah. Kim Toh A-Se segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Kwik Tai Lok, kemudian ujarnya, kau mampu menyambut lima bidikan peluru saktiku sekaligus, kepandayan macam begitu amat jarang bisa dijumpai dalam dunia persilatan, YAA, masih lumayan, tak tahan Kwik Tai Lok terpawa terbahak-bahak. Siapa yang mengajarkan kepandayan tersebut kepadamu? Aku HMM, aku sudah tahu kalau kau dari mana kau bisa tahu tak tahan Ong Tiong bertanya. Bukan saja aku tahu kalau kau yang mengajarkan kepadanya, juga tahu siapa yang telah mengajarkan kepadamu, Oh oh tiba-tiba Kim Toh A-Se menarik wajahnya, kemudian berseru, ketika ayahmu mewariskan kepandayan tersebut kepadamu, apa yang dia katakan kepadamu apapun tidak ia katakan, apapun tidak ia katakan YAA, karena kepandayan tersebut bukan dia orang tua yang mewariskan kepadaku, kau bohong hardi Kim Toh A-Se. Ong Tiong turut menarik muka, sahutnya dengan dingin, kau boleh mendengarkan aku membicarakan berbagai persoalan, tapi tak akan pernah mendengar aku berbohong, Kim Toh A-Se menatapnya lekat-lekat, lewat lama kemudian ia baru bertanya, kalau bukan ayahmu yang mengajarkan kepadamu. Lantas siapa aku sendiri pun tidak tahu siapa, masa kau tidak tahu? Tidak tahu YAA tidak tahu Kim Toh A-Se mulai menatapnya lekat-lekat lewat lama kemudian ia baru bangkit berdiri sembari berkata, ikuti aku keluar dari sini dengan langkah lebar dia berjalan menuju keluar halaman, pelan-pelan Ong Tiong mengikuti di belakangnya hari ini, dia kelihatan seperti berubah rada aneh. Kuik Tai Lok menghela nafas panjang, diam-diam bisiknya, sekarang aku baru tahu, karena soal apakah Toh A-Se tersebut datang kemari O-O-O? Aku telah mematahkan serangan peluru berantainya, dia pasti merasa sangat tidak puas, maka dia ingin mencari orang yang mengajarkan ilmu itu kepadaku untuk mengajaknya beradu kepandayan, sementara di bibirnya ia berkata demikian orang juga turut bangkit berdiri. Mau apa kau Yanjit segera menegur? Paha Ong Lotoa masih belum sembuh, aku tak dapat menyaksikan dirinya, lebih baik kau duduk saja dengan tenang tuh kas Yanjit dengan suara dingin. Kenapa apakah kau tak bisa melihat bahwa Ong Tiong yang sedang dicari, bukan kau tapi kaki Ong Tiong, yang digunakan untuk menyambut serangan peluru itu toh bukan kakinya cahaya di malam hari itu cukup terang. Ketika Kim Toh Ase menyaksikan Ong Tiong berjalan dekat, tiba-tiba dengan kening berkeru tegurnya, kakimu aku jarang menggunakan kakiku untuk menerima senjata rahasia, aku masih mempunyai tangan, ujar Ong Tiong dingin. Bagus tiba-tiba dia menggerakkan tangannya, dengan cepat sebuah busur emas telah siap di atas tangan. Dengan suatu gerakan cepat Kim Toh Ase menarik busurnya dan menyerang. Dalam waktu singkat, seluruh angkasa telah dipenuhi oleh cahaya emas yang berkilauan. Siapapun tidak melihat jelas bagaimana caranya melancarkan serangan tersebut. Kwi Tai Lok diam-diam menarik nafas dingin, katanya, serangannya kali ini mengapa jauh lebih cepat daripada serangannya tempoh hari titik. Mungkin dia tak ingin membelikan peti mati untukmu, sahutian jit dengan hambar. Kalau toh ia enggan menggunakan serangan mematikan untuk menghadapi diriku, kenapa menggunakan serangan yang mematikan untuk menghadapi Ong Tiong? Apakah dia mempunyai dendam dengan Ong Tiong? Pertanyaan ini tak mampu dijawab, meski oleh yang jit pun. Walaupun ia telah melihat kalau kedatangan Kim Toh Ase kali ini pasti mempunyai suatu tujuan, namun ia tak bisa menebak tujuan apakah itu? Sementara Kwi Tai Lok sedang merasa khawatir buat keselamatan Ong Tiong, mendadak cahaya emas yang memenuhi seluruh angkasa itu lenyap tak berbekas. Ong Tiong masih tetap berdiri tenang di tempat semula, tapi di tangannya memegang dua buah jaring yang sudah penuh berisikan peluru emas. Siapapun tidak melihat jelas care apa yang dipergunakan olehnya, bahkan pada hakikatnya tidak terlihat jelas bagaimana caranya dia turun tangan. Sekali lagi Kwi Tai Lok menghela nafas panjang, gumamnya, ternyata caranya melancarkan serangan tersebut jauh lebih hebat daripada diriku, kepandayan semacam itu tak mungkin bisa dilatih hanya di dalam satu hari saja, apa yang kau andalkan sehingga ingin mempelajari seluruh kepandayan tersebut di dalam satu hari saja? Memangnya kau anggap bakatmu benar-benar hebat bagaimanapun juga, teori serta rahasia dari kepandayan tersebut telah berhasil kupahami, itulah dikarenakan suhu yang memberi pelajaran tersebut cukup hebat. Tentu saja suhunya hebat, kata Kwi Tai Lok sambil tertawa, tapi muridnya pun terhitung cukup hebat. Kalau tidak, bukan sedari dulu-dulu sudah masuk liang kubur yang jit menatapnya lekat-lekat, mendadak dia pun turut menghela nafas panjang. Aai, bila suatu ketika kau dapat merubah penyakit membualmu itu, maka aku, kau mau apa? Apakah hendak memberitahukan rahasiamu itu kepadaku? Tiba-tiba Yan Jit tidak berbicara lagi. Mereka sudah bercakap-cakap belasan patah kata banyaknya, namun Kim Toa Se masih berdiri tegak di tengah halaman. Ong Tiong juga berdiri tidak berkutik. Kedua orang itu saling berhadapan mata, aku memandang dirimu dan kau pun memandang aku. Kembali beberapa waktu sudah lewat, tiba-tiba Kim Toa Se membanting busur emas itu ke atas tanah, kemudian berlalu dari situ dengan langkah lebar dan duduk kembali ke atas kursi. Yan Jit dan Kwik Tai Lok juga duduk di situ, duduk sambil memandang ke wajahnya. Lewat lama kemudian, tiba-tiba Kim Toa Se baru berteriak keras, mana araknya? Apakah kalian tak pernah minum arak? Kwik Tai Lok segera tertawa. Kadangkala minum, cuma jarang sekali, setiap hari paling banter hanya minum 4-5 kali. Yang diminum pun tidak terlalu banyak, setiap kali paling banter hanya minum 7-8 kati saja, guci arak sudah tersedia di atas meja. Pagi ini, tentu saja ada orang yang datang mengirim arak, mereka tidak minum karena mereka masih belum terhitung benar-benar seorang setan arak. Sebelum mengetahui jelas maksud kedatangan Kim Toa Se, siapapun enggan minum sampai mabuk. Tapi Kim Toa Se minum lebih dulu. Caranya minum arak juga bergaya seorang jenderal, sekali teguk semangkuk penuh arak sudah diteguk sampai habis. Setelah dia mulai minum, Kwik Tai Lok tentu saja tak mau ketinggalan. Kalau dilihat dari gayanya sewaktu minum arak, tampaknya cepat atau lambat suatu ketika dia pun akan dipanggil orang sebagai seorang jenderal, Kim Toa Se mengawasinya sampai pemuda itu menghabiskan 7-8 mangkuk arak. Tiba-tiba katanya sambil tertawa. Kelihatannya sekaligus kau dapat meneguk habis arak sebanyak 7-8 kati, memangnya kau anggap aku sedang membuat seru Kwik Tai Lok sambil mengerling ke arahnya. Kau memang tidak mirip seseorang yang jujur, aku mungkin tak mirip orang jujur, tapi sesungguhnya aku adalah seseorang yang jujur, bagaimana dengan teman-temanmu mereka jauh lebih jujur ketimbang aku, kau tak pernah mendengar mereka berbohong selamanya tak pernah Kim Toa Se mendelik sekejap ke arahnya, tiba-tiba berpaling ke arah Ong Tiong sambil menegur, benarkah kepandaian tersebut bukan ajaran bapakmu bukan siapa yang mengajarkan sudah ku katakan aku sendiri pun tidak tahu, masa tidak tahu. Dia belum memberitahukan soal ini kepadaku, tapi paling tidak kau toh pernah berjumpa muka dengan dirinya? Juga tidak, karena sewaktu memberi pelajaran kepadaku, dia selalu memilih waktu malam dan lagi wajahnya selalu mengenakan kain cadar hitam, berkilat sepasang metukin Toa Sei, katanya, maksudmu, ada seorang manusia berkerudung yang misterius mencarimu setiap malam, bukan datang mencariku, tapi setiap malam dia selalu menantikan kedatanganku di dalam hutan di pinggir kuburan sana, sekalipun selagi hujan deras angin badai ia juga menunggu kecuali beberapa hari menjelang tahun belaru, sekalipun malam itu dinginnya membekukan badan, dia tetap menantikan kedatanganku di situ, dia tidak kenal dirimu, kau pun tidak tahu siapakah dia, tapi setiap hari dia selalu menantikan dirimu. Tujuannya tak lebih hanya ingin mewariskan kepandayan silatnya kepadamu, bahkan dia sama sekali tidak mengharapkan balas jasa, bukan begitu benar Kim Toa Sei segera tertawa dingin. Percayakah kau bahwa di kolong langit terdapat kejadian yang begini menguntungkannya seandainya orang lain menceritakannya kepadaku, mungkin aku tak akan percaya, tapi di dunia ini justru terdapat kejadian semacam itu, sekalipun aku tak mau percaya pun tak bisa, sekali lagi Kim Toa Sei mendelik wajahnya lekat-lekat, lama kemudian dia baru berkata, pernahkah kau menguntil di belakangnya? Untuk melihat ia berdiam di mana aku pernah mencobanya, namun tidak berhasil, kalau toh setiap hari dia pasti datang, sudah pasti tempat tinggalnya tak akan terlalu jauh dari sana, apakah di sekitar tempat itu tiada rumah penduduk yang lain tidak ada, di atas bukit hanya ada kami sekeluarga, kenapa kalian bisa tinggal di tempat itu karena ayahku suka akan ketenangan, kalau toh di sekitar tempat itu tiada rumah penduduk lain, apakah orang berkerudung itu merangkak keluar dari dalam peti mati mungkin saja dia berdiam di bawah bukit. Pernahkah kau pergi mencarinya? Tentu saja pernah, tapi kau tidak berhasil menemukan seseorang yang memiliki kepandaian silat selihai itu jago lihai yang sesungguhnya memang tak pernah memamerkan kepandaian silatnya di atas wajah orang yang berdiam di bawah bukit pun tidak banyak jumlahnya, seandainya benar-benar terdapat seorang jago lihai seperti dia, paling tidak kau pasti akan mengetahui jejaknya, bukan begitu kau bilang setiap malam dia pasti datang untuk memberi pelajaran ilmu silat kepadamu, berarti kalau siang hari tentu tidur, bila ada seseorang yang selalu tidur siang hari, apakah orang dalam kota kecil itu tak akan menaruh perhatian? Bukankah begitu ehm kalau memang demikian, mengapa kau tidak berhasil menemukannya mungkin saja ia memang tidak berdiam di dalam kota itu kalau memang tidak berdiam di atas bukit, juga di dalam kota, dia masih bisa berdiam di mana seorang jago lihai yang sesungguhnya berada di tempat manapun ia dapat tidur sekalipun ia dapat tidur di dalam gua, tapi bagaimana dengan makannya? Bagaimanapun lihainya seorang jago, toh dia butuh untuk makan dia, toh bisa saja masuk ke kota untuk bersantap bila seseorang yang tiap hari selalu makan di luar, tapi tak ada orang yang tahu di manakah dia berdiam, apakah hal ini tidak menarik perhatian orang Wong Tiong segera melotot besar ke arahnya, setengah harian kemudian dia baru berkata dengan dingin, tahukah kau sejak masuk ke dalam pintu gerbang sampai sekarang, seluruhnya kau sudah mengajukan berapa banyak pertanyaan apakah kau menganggap pertanyaan yang kuajukan terlampau banyak aku cuma merasa heran, mengapa kau harus menanyakan persoalan-persoalan yang sesungguhnya sama sekali tiada hubungannya dengan dirimu tiba-tiba Kim Toa Seh tertawa, ia berubah menjadi lebih misterius, setelah sekaligus meneguk tiga mangkuk arak, pelan-pelan dia baru berkata, ingin tahukah siapa gerangan manusia berkerudung itu tentu saja ingin sekali, kalau memang ingin, kenapa kau tidak menanyakannya karena sekalipun aku menanyakannya, belum tentu bisa menjawab pertanyaanku ini, pelan-pelan Kim Toa Seh mengangguk, katanya, benar, di dunia ini memang jarang ada orang yang mengetahui siapa gerangan dirinya itu, kecuali dia sendiri, tak mungkin orang lain bisa mengetahuinya, bahkan seorang pun tak ada. Masih ada seorang, siapa aku ketika mendengar jawaban tersebut, termasuk Yan Jit pun turut menjadi tertegun. Setelah tertegun beberapa saat lamanya, Ong Tiong bertanya, tahukah kau kalau kejadian ini telah berlangsung lama sekali aku tahu, tapi kau tetap mengetahui siapakah orang itu benar, kalau toh kau tak pernah bertemu dengannya, bahkan tidak mengetahui dengan pasti kapankah peristiwa itu terjadinya, dari mana kau bisa tahu siapakah orang itu yaa, aku memang tahu dengan jelas, Ong Tiong segera tertawa dingin. Percayakah kau kalau di dunia ini bisa terjadi kejadian semacam itu, aku tak ingin percaya pun tak bisa, atas dasar apa kau berani mengucapkannya dengan begitu saja. Kim Toh Ase tidak menjawab pertanyaan itu, dia meneguk dulu tiga mangkuk arak, kemudian pelan-pelan baru bertanya, tahukah kau sekaligus aku bisa memidikan berapa banyak peluru emas, 21 biji tahukah kau, di antara ke-21 biji peluru yang ku lepaskan itu, peluru nomor berapa yang cepat dan peluru nomor berapa yang lambat, peluru nomor berapa merupakan gerak perputaran dan peluru nomor berapa saling berbenturan. Aku tidak tahu, kalau hanya soal ini saja tidak kau ketahui, dari mana kau bisa menahan serangan peluru berantai ku? Sekali lagi Ong Tiong menjadi tertegun. Aku menjadi tenar dengan peluru emas, hingga kini sudah hampir 30 tahun lamanya kata Kim Toh Ase lebih jauh, tidak banyak jago persilatan di dunia ini yang sanggup menghindarkan diri atau menangkis seranganku tersebut, tapi secara mudah kau berhasil mengatasinya setelah menghela nafas, katanya lebih jauh, bukan saja kau mampu untuk menerimanya, bahkan orang yang kau wajarkan pun mampu untuk menyambut serangan tersebut, pada hakikatnya kalian telah menganggap serangan peluruku itu bagaikan permainan anak kecil saja, andai kata kau yang menghadapi keadaan seperti ini, tidakkah kau merasa keheranan kembali Ong Tiong tertegun beberapa saat lamanya, sesudah termenung sejenak, ia menyaut. Mungkin keher yang dipergunakan kurang betul, maka ancamanmu menjadi punah tak berguna tiba-tiba Kim Toh Ase menggebrak meja sambil berseru, tepat sekali, bukan saja caramu itu merupakan semacam keher yang paling tepat, juga terhitung sebuah keher yang paling jitu, keher semacam ini bukan hanya bisa mengatasi serangan peluru berantaiku saja, bahkan boleh dibilang merupakan tandingan dari semua serangan senjata rahasia yang ada dalam kolong langit dewasa ini, Ong Tiong hanya mendengarkan saja, karena dia sendiri pun tidak tahu sampai di manakah kelihayan dari ilmu kepandainya itu. Kim Toh Ase menatapnya lekat-lekat, kemudian ia bertanya lagi, tahukah kau, berapa orang yang mampu menggunakan kepandainya semacam itu dalam dunia persilatan selama ini Ong Tiong segera menggeleng. Hanya ada seorang seru Kim Toh Ase lebih jauh. Setelah menghela nafas panjang, pelan-pelan lanjutnya, sudah belasan tahun lamanya aku mencari orang ini, mengapa kau titik kau mencari dirinya karena selama hidup bertarung dengan orang, baru kali itu saja aku dikalahkan secara mengenaskan di tangannya kau ingin membalas dendam? Soal ini bukan terhitung suatu pembalasan dendam, lantas karena apa ilmu sambitan peluru biasa dipatahkan orang, itu berarti terdapat kekurangan dalam permainanku itu, tapi aku sudah memikirkannya selama belasan tahun, akan tetapi tak pernah berhasil untuk menemukan titik kelemahanku itu, kalau dilihat dari kemampuannya untuk mematahkan serangan peluru emas berantaimu, aku rasa dia pasti mengetahui di manakah terletak titik kelemahanmu itu, benar, kau menganggap orang berkerudung itu sudah pasti dia 100% sudah pasti dia, tak mungkin ada orang yang kedua lagi, sedang kepandayanmu dalam menyambut serangan peluru berantaiku tadi. Hampir boleh dibilang persis sama sekali dengan kepandayan itu, sinar berharap dan perasaan gelisah segera memancar keluar dari balik met Hong Tiong. Tapi Quick Tailok jauh lebih gelisah lagi, dengan cepat dia berseru, kau telah berbicara pulang pergi, sesungguhnya siapakah orang itu? Kim Toh Ase menatap wajah Hong Tiong lekat-lekat, kemudian sepatah demi sepatah dia berkata, orang itu adalah Hong Chiam Sik, yaitu ayahmu sendiri sekalipun sewaktu cuim yahu mengulurkan tangannya dari dalam kuburan untuk menangkap dirinya, paras muka Hong Tiong tak sampai menunjukkan perasaan kaget dan tercengangnya seperti itu. Tapi Quick Tailok justru jauh lebih tercengang daripada dirinya, kembali dia berseru, kau maksudkan orang berkerudung itu adalah ayahnya tak berakal salah lagi, kau bilang ayahnya bukan mengajar ilmu silat kepadanya di rumah, sebaliknya dengan mengerudungkan wajahnya menunggu kedatangannya di dalam hutan dekat kuburan benar, Quick Tailok ingin tertawa, namun tak ada suara yang keluar, akhirnya sambil menghela nafas dia berkata, percayakah kau kalau di dunia ini terdapat kejadian aneh seperti itu peristiwa semacam ini tak bisa terhitung sebagai sesuatu kejadian yang aneh, belum bisa dianggap aneh. Semua persoalan yang masih bisa dijelaskan dengan kata-kata tak bisa dianggap sebagai suatu kejadian yang aneh, bagaimana alasannya sebenarnya aku pun tidak habis mengerti, kata Kim Toa Seihambar, tapi setelah ku saksikan tempat tinggalnya ini, aku menjadi teringat akan hal ini, apalagi menyaksikan teman-temanmu itu, membuat aku makin terpikirkan lebih jauh kalau begitu, coba kau terangkan alasanmu yang pertama, ketika Ong Chiansik masih muda dulu, ia masih mempunyai sebuah nama lain yaitu Ong Huilui, artinya sekalipun sambaran petir yang datang dari langit pun ia masih sanggup untuk menaklukannya, setelah meneguk habis secawan arak, dia berkata lebih jauh, sekalipun nama tersebut agak terlalu sesumbar. Tapi pada usia 23 tahun dia telah dianggap sebagai jago lihai nomor wahid dari dunia persilatan yang sanggup menghadapi ancaman senjata rahasia macam apapun juga, kendatipun julukan itu terlampau tak kabur, akan tetapi orang lain tak berani berkata apa-apa, semua orang mendengarkan cerita itu dengan seksama, bahkan Kuik Tai Lok sendiri pun tidak turut menimbrung. Kembali Kim Toh Ase melanjutkan, menanti usianya sudah agak menanjak, tenaganya makin matang, dia pun merubah namanya menjadi Ong Chiansik, pada waktu itu dia sudah jarang sekali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, lewat dua tahun kemudian, tiba-tiba ia lenyap dari keramaian dunia persilatan, sampai di situ, Kuik Tai Lok baru tak tahan untuk menimbrung, mungkin hal ini disebabkan karena ia sudah jemur dengan kehidupan dunia persilatan yang penuh dengan bunuh-membunuh itu, maka ia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari keramaian dunia. Kejadian semacam ini banyak terjadi di dunia sedari dulu, rasanya hal mana bukan suatu kejadian yang aneh, Kim Toh Ase menggelengkan kepalanya berulang kali. Hal mana bukan merupakan alasannya yang terutama katanya. Oh oh oh, yang terutama adalah dia telah mengikat petali permusuhan dengan seorang musuh besar yang lihai sekali, dia tahu kalau kepandainya masih bukan tandingan orang, maka dia ambil keputusan untuk mengundurkan diri dari keramaian dunia dan hidup terpencil, siapakah musuh besarnya itu tiba-tiba Ong Tiong bertanya. Justru karena dia enggan untuk memberitahukan siapa nama musuh besarnya itu kepadamu, maka dia baru tidak bersedia untuk mengajarkan ilmu silat kepadamu secara terang-terangan. Kenapa? Sebab bila kau tahu akan masa lalunya, cepat atau lambat pasti akan mengetahui soal permusuhannya itu. Jika kau tahu siapakah musuh besarnya itu, sebagai pemuda yang berdarah panas, tak bisa disangka lagi kau pasti akan pergi mencarinya untuk membuat perhitungan, setelah menghela nafas panjang, lanjutnya. Tapi berbicara sesungguhnya, musuh besarnya memang menakutkan sekali, bukan saja kau tak akan sanggup untuk menghadapinya, mungkin tiada seorang manusia pun dalam dunia persilatan dewasa ini yang sanggup menyambut 50 jurus serangannya, paras muka Ong Tiong sama sekali tidak berperasaan, katanya, aku hanya ingin tahu siapakah sebenarnya orang itu tahu pada saat ini pun percuma, kenapa karena kendatipun dia sudah tiada tandingannya di dunia ini, akan tetapi masih belum mampu untuk menghadapi beberapa hal, soal apa saja tua, sakit dan mati. Ia sudah mati. Paras muka Ong Tiong agak berubah. Kim Toa Sei segera menghela nafas panjang. Aai, dari dulu sampai sekarang, ada jago gagah dari manakah di dunia ini yang bisa menghindarkan diri dari hal tersebut. Tapi ia sebelumnya, setelah orangnya mati, namanya juga turut terkubur sepanjang masa di dalam tanah tukas Kim Toa Sei dengan cepat, buat apa kau mesti menanyakan lagi akan persoalan ini. Ia tidak membiarkan Ong Tiong buka suara dengan cepatnya menyambung lebih jauh, semenjak sampai di tempat ini, orang yang bernama Ong Hwi Leeu pun praktis seperti orang mati, maka sekalipun berada di depan putranya sendiri, dia tak akan membicarakan soal ilmu silat ini merupakan alasan yang pertama kata Kwik Tai Lok. Kalau dilihat dari sahabatmu dari jenis yang begini, bisa diduga kalau dikala masih kecilnya dulu Ong Tiong sudah pasti adalah seorang anak yang sangat nakal walaupun Kwik Tai Lok tidak berbicara apa-apa, namun mimik wajahnya telah mewakili Ong Tiong untuk mengakui akan kebenaran dari ucapan tersebut. Bocah yang nakal biasanya selalu menimbulkan bencana atau kesulitan buat orang tuanya, kata Kim Toh Ase lebih lanjut, Ong Chiam si khawatir putranya bakal menderita kerugian, dia pun tak tega untuk tidak mengajarkan kepandaian silat pelindung badan kepadanya. Ia tertawa sejenak, kemudian melanjutkan, tapi bila menginginkan seorang anak yang nakal untuk baik-baik berlatih ilmu silat di rumah, hak kekatnya perbuatan ini jauh lebih sulit daripada mencinakan seekor kuda liar, maka dari itu Ong Chiam si kelantas memperagakan keru seperti itu, selain dapat merahasiakan identitasnya di hadapan orang, dia pun dapat merangsang gairah Ong Tiong untuk belajar silat, biasanya anak-anak semakin terangsang gairahnya apabila menghadap hal-hal yang dianggapnya aneh dan misterius, jangankan anak-anak, sekalipun orang dewasa juga sama saja, sambung kuik tai lok sambil tertawa. Di tengah kegelapan malam yang buta, dalam hutan di tepi kuburan, berhadapan dengan seorang jago lihai dunia persilatan yang berkerudung, peristiwa yang begini rahasia dan misteriusnya ini, mungkin seorang kakek pun akan turut terangsang gairah belajar silat serta rasa ingin tahunya. Sekarang, tentunya kau sudah mengerti bukan akan persoalan ini kata Kim To Asye kemudian. Masih ada satu hal yang tidak kupahami, kata Kuik Tai Lok. Oh oh dari mana kau bisa tahu akan maksud hati dari Mpek Ong sebab apapun seorang manusia yang pernah menjadi ayah, setelah menghela napas panjang, lanjutnya, kasih sayang dan penderitaan seorang ayah terhadap putranya, hanya orang yang menjadi ayah saja yang dapat merasakannya, tiba-tiba Ong Tiong bangkit berdiri, kemudian menerjang keluar dari tempat itu. Apakah dia ingin mencari suatu tempat yang tak ada orangnya dan menangis terseduh-seduh? Yan Jip memang sudah menundukkan kepalanya sedari tadi, sekarang Kuik Tai Lok ikut menundukkan pula kepalanya. Orang yang menjadi anak, kenapa tak dapat memahami perasaan kasih sayang serta pengharapan dari ayahnya setelah keadaan terlambat dan dikala menyesal pun percuma Kim To Asye memperhatikan mereka lekat-lekat, mendadak sambil mengangkat cawan arak dia berseru, apakah kalian tak pernah minum arak? Di dunia ini memang terdapat banyak sekali kejadian aneh dan misterius yang tampaknya sukar untuk dijelaskan selamanya. Padahal bagaimanapun misterius dan peliknya suatu persoalan, sudah pasti ada jawabannya, seperti pula di bawah tanah pasti ada sumber air dan emas, di dunia pun pasti ada keadilan dan kebenaran, di antara hubungan manusia pun pasti terdapat persahabatan dan kehangatan. Sekalipun kau tak bisa melihatnya, tak bisa mendengarnya dan tak bisa menemukannya, tak akankah sangkal kehadiran mereka di dunia ini. Asal kau mau untuk mempercayainya, suatu ketika kau pasti akan berhasil untuk menjumpainya. Adakah manusia di dunia ini yang tak pernah mabuk? Jawab yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah, ada orang yang tak pernah minum arak adalah orang yang tak pernah mabuk. Asal kau minum, kau akan mabuk, bila kau minum terus tiada hentinya, tak bisa disangka lagi kau pasti akan mabuk, itulah sebabnya Quick Tail Lock juga menjadi mabuk. Kepala Kim Toa Sei kelihatan seperti bergoyang-goyang terus tiada hentinya. Mendadak ia merasakan kalau Kim Toa Sei sedikit pun tidak mirip seorang Toa Sei, mendadak ia merasa dirinya barulah seorang jenderal yang sesungguhnya, lagi pula jenderal besar di antara jenderal-jenderal lainnya. Kim Toa Sei juga lagi memandang ke arahnya, tiba-tiba ia menegur sambil tertawa, kenapa si kepalamu bergoyang terus tiada hentinya? Quick Tail Lock segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, heran amat kau ini, sudah jelas kepalamu sendiri yang sedang bergoyang tiada hentinya, masih menuduh kepala orang yang sedang bergoyang siapakah orang yang kau maksudkan yang dimaksudkan orang adalah aku? Kalau sudah jelas dirimu, mengapa pula kau katakan orang Quick Tail Lock berpikir sebentar, kemudian menghala nafas panjang? Katanya, tahukah kau apakah yang menjadi penyakitmu terbesar? Kim Toa Sei turut berpikir sebentar, kemudian balik bertanya, apakah aku minum arak terlalu banyak? Arak bukan minum arak terlalu banyak, adalah pertanyaanmu yang terlalu banyak, sehingga membuat orang hampir saja tak tahan, mendengar itu, Kim Toa Sei segera tertawa terbahak-bahak, bersambung jilid. 24.